selamat siang poro sedulur dimanapun anda berada, poro pemirsa subscriber dimanapun anda berada sehat selalu disana, dilancarkan segala urusannya, panjang umur, pancar rezekinya jauh dari balap untuk yang belum ngopi silahkan ngopi, band press pikirani di kesempatan kali ini kita mau belajar bareng tentang gonda beat injeksi generasi pertama nanti yang akan kita sharingkan di bagian jalur box c-cringnya, di box c-cringnya ada dua c-cring dua box jantung listrik ada di box c-cring, pengamannya arus ada di fuse ini, ini ada c-cring sup pendukung dan c-cring main, supnya 10 ampere, mainnya 15 ampere, motornya kayak gini, beat injeksi ini stater kasar ya, 2012 sampai 2014 yang ada dinamo staternya ya, nah ini kan bit injeksi stater kasar juga, sehingga dinamo stater pokoknya, nah ini dinamo stater, pastikan aki dalam kondisi bagus kalau untuk ngetes arus ya, minimal ada stromnya lah, kalau aki sewak untuk ngetes gimana orang kalau kita mau ngetes arus 12 poli, yaitu jalur-jalur kabel, fungsi daripada main c-cring ini, itu nanti untuk menghubungkan sistem pengisian yang mau masuk ke baterai, makanya fuse atau c-cringnya besar 15 ampere, jangan dipasang yang lebih besar lagi, kalau ada lonjaan arus dia tidak bisa putus, kalau kekecilan dia tidak kuat nahan arus, ya londot, ya oke, di c-cring utama atau main dihubungkan oleh kabel merah polos, kecil dan merah leres putih, sebelahnya dengan c-cring sub atau c-cring pendukung, masuk ke bagian instalasi klistrikan yang dia nanti berkoneksi ke klistrikannya full speedometernya, dengan spek 10 ampere, begitu pun tidak boleh dirubah ukuran c-cringnya, ataupun darurat itu, kok ada yang dicempor kabelnya ke wad ini jempol, bahaya kalau darurat di perjalanan, tidak ada setup c-cring, boleh pakai kabel tapi satu serat saja, maksimum dua serat bahaya, kalau berlebih, kalau ada lonjakan arus, tidak bisa bunuh diri dia, malah konslet di bawahnya ada kabel warna merah, leres kuning dan hitam, leres coklat, turun ke bawah oke, dari boxy-cring ada lagi instalasi pendukung daripada relay kelistrikannya, tanpa relay ini kelistrikan ya tidak bisa hidup, kalau di relay ini mati, listriknya ya mati total, kalau arus tidak masuk ke sini plusnya ya listrik semua mati total, kalau di sini masanya putus ya sama saja, masanya dia ngambilnya bukan dari masa rangka, namun dari masa EGM atau masa ecu di sini jika masa ini kabelnya bagus, tapi rangkaian yang di dalam ecu untuk kerja masa di sini bermasalah itu bisa diemergensikan kabel putih, leres, hitam kecil ini potong, dijemperkan ke masa rangka langsung tanpa beli ecu dulu, dengan trik emergensi potong putih, jempor ke masa dan berikutnya dia bekerja sama dijaga dengan kiprok atau regulator dan dia juga bekerja sama dengan kunci kontak karena karakter dia, kunci kontaknya untuk generasinya kaset Elbit FE stater kasar itu arus dari kontaknya tidak ngambil dari EGM, layaknya motor yang stater halus kakaknya ini kan ngambilnya dari EGM namun dia ngambilnya dari kiprok atau regulator oke bisa dipahami ya, sekarang kita masuk ke poin pembahasan jalur boksikringnya di sini kita untuk pengetesan bisa menggunakan tester digital ataupun bisa menggunakan tes pen 12 volt kita tidak rekomendasikan menggunakan tes pen led karena tes pen led itu arus kecil dia terbaca keutuhan real kabelnya tidak bisa terbaca dengan maksimal misalnya kabel di sini putus tengah jalan kropos tinggal 1 serat di tes pen led masih terbaca karena arus di tes pen led 6-24 volt ada kalanya tes pen led kita gunakan untuk kebutuhan-kebutuhan tertentu dan ada kalanya tes pen led tidak kita butuhkan dengan niat kebutuhan tertentu jadi tes pen kita sesuaikan dengan kebutuhan kalau kita ngecek realnya kabel, dalul kabel mending kita pakai yang 12 volt resmi jadi kalau di dalamnya serat kabel putus tengah jalan kropos tidak akan terbaca kalau lihat dia terbaca isi boklamnya kayak gini boklam sen ataupun seri dulu nah ini yang gak terkasih tutup tak contohkan nanti isi dalamnya itu apa sekarang kita ambil tes pen 12 voltnya capitan taruh di masa ya terserah masa rangka ataupun masa aki pastikan aki ada arusnya dulu mas oke yang pertama akan kita bahas ini jalur di bagian sikring 15 ampere sikring utama atau sikring main tahap pertama kita akan melangkah proses dasar disini di kiprok ada kabel 5 ini yang atas 3 yang bawah 2 motornya mulai dinyalakan ini ada kabel putih asalnya dari mana? dari 10 ketika motor nyala terjadilah gesekan kumparan di stator 10 gesekan perputaran magnet arus akan naik ke bagian putih ini gerang ada arusnya nah kemudian arus itu akan masuk ke bagian kabel warna haters putih untuk sistem pengisian aki dari sini arus akan diturunkan ke bagian box si kring di bagian sini di kabel warna merah, leres, putih kita buka si kring main 15 ampere terus tuh dari sini arus akan diamankan oleh si kring dihubungkan masuk ke kaki terus keluaran si kring itu kabel warna merah merah ini nanti langsung masuk ke aki untuk pengisian aki, jadi kalau si kring ini putus walaupun kiprok normal setrum tidak bisa mensuplai pengisian aki begitu pun sebaliknya kalau merah leres putih ini terputus tengah jalan yang berasal dari kiprok pun tidak akan mengisi aki begitu pun putih yang di bagian kiprok ini kalau putus tengah jalan pun tidak akan mengisi aki karena karakter kabel putih ini untuk sistem pengisian aki yang pertama yang kedua juga disini akan akan bekerja sama ke kunci kontak kabel putih ini kalau putus tengah jalan maka jalur kunci kontak akan dalam keadaan mati kemudian arus tidak akan masuk ke aki jika aki dilepas jika strom akinya baru kabel putih ini putus tengah jalan motor masih bisa dinyalakan namun ketika nanti stromnya ini habis motornya akan mati karena tidak ada suplai pengisian arus yang berasal dari putih yang akan disuplai ke aki aki sifatnya untuk penyimpanan arus sementara ketika dibutuhkan paham ya biasanya kabel warna putih polos ini sering terjadi putus tengah jalan untuk generasinya bit injeksi stator kasar disini biasanya kecepit disini selesai untuk sikring 15 ampere kita bahas sikring 10 ampere dengan kategori sikring sub atau sikring pendukung kelistrikan sikring ini nanti bekerja sama dengan satu kiprok lagi-lagi kiprok keduanya kontak sudah beda rangka ya dari kontak relay oke dari relay sepidu nah jadi kalau sikring pendukung ini putus teksak ya motor masih bisa dinyalakan namun diengkol tidak akan bisa di double stator di speedometer mati pulpa masih diindengung kok karena karakter sikring 10 ampere hanya untuk bagian set kelistrikan bagian atas power supply injeksi bagian belakang masih didukung oleh kabel hitam yang ada disini hitam ini akan dibagi pemecahan ke ecu 12 pol pulpam 12 pol injektor 12 pol coil 12 pol di bagian bawah ada kabel hitam leris coklat dan merah leris kuning ini sikring 10 ampere ini arusnya datangnya setelah kunci kontak diaktifkan baru arus ini datang kalau yang sikring 15 ampere itu sikring standby posisi kontak mati atau hidup dia sudah standby arus ya namanya sikring main yang ada hubungannya dengan aki berarti selama aki ada strump dia ada strump dong nah ini kenyataannya sikringnya kontaknya tak cabut di 15 ampere standby posisi kontak mati ataupun hidup kalau sikring pendukung itu tidak sikring pendukung itu kan sistem kelistrikan berarti kelistrikan akan keluar setelah kunci kontak akan diaktifkan nah ini kan tidak diaktifkan maka harus tidak keluar jika ini keluar duluan berarti ada yang shot itu kelistrikannya ada kabel nyentuh ataupun segala macam ini keluarnya setelah orangnya lakukan kunci kontak on kontakan mas oke gitu ya asal muasal setelah kita pelajari sikring 10 ampere datangnya setelah dilakukan kunci kontak kunci kontak asal muasalnya arusnya berasal dari kiprok terus kelistrikan itu selain dikontrol di sikring juga dikontrol keamanannya di bagian relay nah inilah rangkaian kerjasama daripada sikring 10 ampere oke cuman posisi kabelnya sudah berbeda di kiprok ini ada kabel merah lerat hitam yang nanti akan masuk ke kunci kontak di dalam keadaan kontak on atau off di kiprok harus ada standby arus 2 pastikan masa kiprok aman ya ada di posisi merah lerat putih sudah standby dulu merah lerat putih yang sudah kita bahas sikring tadi sekarang di kabel warna merah lerat hitam standby juga oke posisi kontak on ataupun off oke karena merah lerat hitam itu akan masuk ke kunci kontak red black dari sini arus baru akan dikeluarkan di kabel warna hitam lerat putih tak kunci kontak cetek iya arus akan dikeluarkan lagi di bagian relay kelistrikan di kabel hitam lerat putih nah terus nah dari hitam lerat putih ini akan dikeluarkan lagi masih di relay ada di posisi kabel merah lerat kuning iya tak matikan kontak iya tak kontak iya dari merah lerat kuning inilah arus akan mulai dimainkan baru ending ke bagian sikring 10 ampere iya tak matikan tes iya toh disini merah lerat kuning disini merah lerat kuning nah tak kontak tes baru dari sikring 10 ampere akan dihubungkan fuse 10 ampere disini akan dikeluarkan iya hidup turun ke kabel iya warna kabelnya hitam lerat coklat dari hitam lerat coklat inilah nanti arus akan naik dihubungkan oleh soket besar ini hitam lerat coklat iya dari situ akan ditikungkan kembali masuk ke sini hitam lerat coklat iya dari situlah akan dibagi ke sini hitam lerat coklat suite klakson 12 pol lampu mil 12 pol set speedu nah gitu kawan patah ini cedek selesai masalah tarik kecipulan cepat disini sekring 15 ampere untuk sekring pengisian aki yang berasal dari satu poin pertama viprox cek posisi mesin hidup putih sudah mengeluarkan arus kalau tidak hidup tidak mengeluarkan alus ya kalau sudah dicekren baru keluar masih berupa AC nanti keluarnya putih ini di kabel merah lerat putih yang berasal dari aki kembali ke aki untuk pengisian sudah dirubah menjadi DC kemudian kemudian turun ke bawah masuk ke sekring 15 ampere untuk pengisian aki yang diamankan oleh fuse 15 ampere akan dikeluarkan kembali sebelahnya diturunkan kembali dengan kabel warna merah polos kecil akan diturunkan kembali di plusnya aki di kabel kecil kalau kabel besar ke dinam stator yang dikontrol oleh relay stator selesai kemudian kita masuk poin sekring 10 ampere untuk sekring listrikan di bagian setnya speedometer kita awali dari satu di kabel warna merah laris hitam posisi sudah standby arus on ataupun off dari sini akan lari ke kunci kontak di kabel merah laris hitam standby kontak keluarnya ada di posisi hitam kita kunci kontak jedek akan lari lagi ke bagian relay kelistrikan di kabel hitam set tak patah ini mati tak kontak ya urip akan dikeluarkan lagi arus di warna merah laris kuning iya tak patah ini mati tak urip dari sini akan kita turunkan kembali masuk ke sekring kabel warna merah laris kuning iya naik ke atas di bagian pengaman sekring fius keluar sekring iya turun sudah perubahan kabel warna hitam leris coklat dari sini akan ditikungkan oleh soket hitam leris coklat iya joss akan ditikungkan kembali naik ke atas untuk listrikan speedo hitam leris coklat iya seperti seperti itu baru set kalau dipatihkan mati kalau dihidupkan ya hidup posisi krillnya atas seperti ini selesai kawan oke gitu saja informasi yang bisa memberikan untuk listrikan daripada boxy ring bit injeksi starter kasar dengan seri engine kZL terima kasih sudah setia mendukung kami mudah mudahan ada manfaatnya selamat siang sampai ketemu di video selanjutnya